101,8 Semat Radio Pekan Baru Business and Inspiration Halo selamat pagi Ismail Ismar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Gus Ciroza bisa kembali nih temani anda di Pekan Baru Insight Untuk hari ini spesial banget ini berkaitan dengan pembangunan ya Apalagi seperti yang kita tahu Ismail Ismar, Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB Pada bulan September 2015 lalu tepatnya ya Itu meluncurkan SDGs atau Sustainable Development Goals Yang merupakan agenda global nih Yang melanjutkan upaya dan capaian agenda global sebelumnya Yaitu MDGs Yang tentunya sudah banyak merubah wajah dunia 15 tahun ke arah yang lebih baik ya tentunya Dan SDGs sendiri diberlakukan dengan prinsip universal nih Ismail Ismar Juga integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa Gak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind ya Dan Provinsi Riau sendiri ini spesial karena memang Provinsi Riau Daerah pertama ya yang melunching rencana aksi daerah SDGs ini ya spesial sekali Dan memang Provinsi Riau sendiri bekerjasama juga ya sudah dengan stakeholder terkait Kurang lebih sejak setahun lalu ya tepatnya Dan tepat di Kamis 12 Juli lalu Semua Ismar akhirnya launching RAD SDGs ini resmi dilakukan Nah tentunya Semua Ismar pengen tahu nih Apa sih sebenarnya program-program SDGs ini Dan sejauh apa dampak yang akan masyarakat rasakan nantinya Karena itu kita akan bahas nih program kerja Bapeda Terutama dalam RAD SDGs ini Dan senang sekali sudah ada di studio kita yang akan berbincang-bincang disini Semua Ismar Ada Bapak Hasan Warsosya Putra ya Selamat pagi Bapak Selamat pagi Apa kabar? Baik Baik Nah beliau ini selaku fungsional perencana muda Code Pilar Sosial Sekre SDGs Riau Benar ya Bapak ya Kemudian ditemani juga oleh Bututi Rahmawati Selamat pagi Ibu Beliau ini selaku Wakil Ketua Sekretariat SDGs Provinsi Riau Dan nanti Semua Ismar Anda bisa bergabung nih bertanya bersama kita disini ya Mengenai pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Riau Apalagi ini ada memang upaya nih Upaya banyak banget ya poin-poin atau pilar-pilar dalam SDGs ini ada 17 Kalau nggak salah ya 17 ya 17 Dan Riau ini daerah pertama nih yang sudah melaunching RAD-nya nanti ya Tapi sebelum kita bahas nih mengenai SDGs nanti ya Semua Ismar bisa bergabung bersama kita SMS atau via WA juga bisa ya Di 0811 757 1018 0811 757 1018 Atau juga bisa telepon di 0761 328 76 nanti ya Oke Pak Hasan dan Ibu Tuti sebelum kita bahas SDGs nih ya Tentu pembangunan kalau kita lihat di kasat mata di Riau ini Khususnya di Bukan Baru sudah terlihat banyak banget pembangunan-pembangunan ya Untuk menonjang ekonomi masyarakat Riau khususnya Nah sebenarnya nih Pak Hasan atau Ibu Tuti sebelum kita bahas SDGsnya Apa sih sebenarnya permasalahan utama ini dalam perencanaan pembangunan yang ada di Riau Jadi menurut kacamata Bapada Provinsi Riau sendiri silahkan Oke baik Mbak Jadi mungkin sebelum kita bicara permasalahan ya Jadi Bapada itu sebagai badan yang mengkoordinasikan dari setor dalam perencanaan pembangunan Nah dalam hal ini kita di tingkat provinsi Oke Jadi kita melihat mengkoordinasi permasalahan dan capaian-capaian yang kita lakukan terhadap pembangunan-pembangunan sebelumnya Jadi intinya kita mempetakan ada lima Lima permasalahan yaitu Yang pertama kita melihat bahwa kita memiliki potensi kawasan pesisir dan kawasan perbatasan Karena kita terletak pada Selat Malaka ya Itu kita belum optimal untuk memanfaatkannya Oke Yang kedua bahwa selama ini Provinsi Riau masih sangat tergantung pada hasil alam Boleh kita katakan kita sebagai salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia ya Kemudian kita juga ada sagu dan karet ya Tetapi ini belum mempunyai nilai tambah Nilai lebih Sehingga kita perlu meningkatkan industri manufaktur Untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi-produksi atau komunitas tersebut Yang ketiga kita melihat lagi bahwa Sebenarnya masih banyak loh penduduk miskin di Provinsi Riau Banyak banget ya Masih banyak Jadi sejalan dengan SDGs tersebut bahwa Salah satu tujuan SDGs adalah Mengentaskan kemiskinan Nah Itu juga kita memandang masih masalah Dan itu yang perlu kita lakukan Perbaikan-perbaikan untuk upaya-upaya pengentasan kemiskinan Kemudian ada lagi masalah pangan Kenapa masalah pangan? Karena terjadi alifungsi lahan di Provinsi Riau Banyaknya lahan-lahan padi Mungkin tahu ya dulu waktu kita jalan ke Bangkinan katakan Sebelah kanan kiri kita itu sawah-sawah ya Tapi sekarang itu banyaknya kebun sawit Dan kita masih banyak mengimpor pangan dari luar provinsi Kemudian satu lagi yang terakhir adalah masalah Wisata, para wisata dan kebudayaan Mengingat Ini memiliki potensi Dimana saat ini Dana bagi hasil kita juga menurun Pemerintah Provinsi Riau Memiliki kebijakan Jadi arah pembangunan Coba kita jalan potensi para wisata dan kebudayaan kita Karena kita Akar budaya Melayu itu ada di Riau Maksudnya kira-kira gitu Oke jadi Setelah ditinjau ini ya Pak ya Tepatnya ya Beberapa tahun terakhir Ternyata sudah ditinjau oleh Bapak Pedah Ataupun Stengel Darle yang terkait ya Mengenai pembangunan di Provinsi Riau sendiri Dan banyak hal ya Dari potensi-potensi yang ada di Riau Banyak tadi ya Dari sumber daya alamnya juga Kemudian pariwisatanya Sehingga akhirnya dibentuk lah Perencanaan itu tadi ya Pak ya Dan dari uray yang tadi Banyak lima hal Fokusnya tadi ya Pak Hasan Permasalahan yang ada di Riau ini Lebih difokuskan kemana Mungkin tadi saya sudah ambil tangkap Pariwisata salah satunya mungkin ya Pak Pembangunan yang akan difokuskan Untuk Provinsi Riau Di tengah permasalahan ada Selain pariwisata Untuk kedepannya nih Pembangunan seperti apa Yang akan difokuskan Pak Hasan Ya jadi Untuk misalnya kasus pariwisata Jadi kita kan Melihat bahwa Infrastruktur Infrastruktur untuk mendukung Pariwisata itu sendiri Kurang ya Ya jadi mungkin kita fokuskan Kepada pembangunan Jalan Katakan menuju Lokasi wisata tersebut Seperti saat ini Ya salah satunya di Bono Jadi saat ini Pembangunan-pembangunan Sedang membangun jalan menuju Lokasi Bono Ya kira-kira itu yang kalau misalnya Yang lainnya itu kita misalnya Kemiskinan ya Kemiskinan juga yang kita paling concern Masalah kemiskinan Jadi Kita memetakan kemiskinan sebenarnya itu sebabnya oleh apa Ditinggalkan dulu ya Ditinggalkan dulu ya Oke Karena kemiskinan itu kan ada yang sifatnya struktural Kemiskinan karena struktural Kemudian Dia karena Katakan faktor budaya Ataupun karena kan Sifatnya turunan Katakan misalnya turunan ini saya bisa ceritakan Misalnya Orang miskin itu karena orang tuanya miskin Dia Tidak bisa bersekolah Oke Mungkin Hingga dia harus membantu orang tuanya Dan akhirnya turunannya juga miskin Oke Jadi itu yang kita petakan Hingga Langkah-langkah apa yang tepat Itu untuk Mengutaskan kemiskinan Atau Ibu Mau menambahkan silahkan Saya akan menambahkan Baik Salah satu Apa Indika Kecuptasan Indika Pembangunan kita adalah Ada satu namanya Indeks pembangunan manusia Indeks pembangunan manusia Indeks pembangunan manusia Indeks pembangunan manusia ini ada Komponen-komponen penyusunnya Yaitu di bidang Pendidikan Kemudian Kesehatan Dan Ekonomi Komponennya Pertama Harapan lama sekolah Kemudian Berapa Rata-rata lama sekolah Dan selanjutnya Angka harapan hidup Selain itu Untuk Bagaimana Besaran pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Oke Nah Komponen-komponen penyusun ini Ini berkaitan dengan Apa Sektor-sektor Pendidikan Kesehatan Dan ekonomi Nah Kalau dari hasil Pengukuran indeks pembangunan manusia Riau itu sebenarnya cukup tinggi ya Trendnya selalu meningkat Dari 2019 sampai ke 2016 Itu dan Riau merupakan provinsi Keenam tertinggi di Indonesia Untuk indeks pembangunan manusia Ada poinnya Yaitu angka di 71,2 ya Untuk indeks pembangunan manusia Bisa kita lihat di komponen itu Angka harapan hidup Memang cukup tinggi Di Riau ini Itu mengindikasikan bahwa Pelayanan kesehatan kita sudah cukup baik Di angka 70,97 tahun Jadi kalau misalnya kita bandingkan di provinsi lain Indeks pembangunan manusia yang menjadi rendah Kemungkinan Angka harapan hidupnya juga Rendah Jadi kita patut bersyukur dengan hasil-hasil pembangunan kita Yang bisa kita lihat dari IPM yang sudah cukup tinggi Jadi tetap fokus pembangunan kita Sebalik tadi menceritakan bahasan adalah infrastruktur Tapi juga fokus ke pembangunan manusia Oke Bagaimana masyarakat mendapatkan keadaan yang lebih Tentunya kalau pembangunan manusianya tinggi Itu juga bisa menunjang pembangunan yang lain di provinsi Riau Karena kita juga harus mendidik, menata masyarakat Riau juga ya Ibu ya Untuk mewujudkan SDGs tadi Baik, Gutsmeister Terus sekali ini perbincangan kita mengenai pembangunan di provinsi Riau Karena banyak banget prospek-prospek yang bisa kita kedepankan ya Pak Hasan, Ibu Tuti Untuk bisa dilihat nih Bukan hanya oleh provinsi lain Tapi juga internasional ya Nah nanti kita akan bahas mengenai SDGs ini Tadi memang tema kita soal SDGs ya Tapi kita break dulu Pak Hasan, Ibu Tuti Dan semuanya saya ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya Bisa melalui line SMS atau WhatsApp kita Di 0811 757 1018 Atau juga bisa telepon di 0761 328 76 Ya, semuanya senar kembali lagi di Pekan Baru Insight ya Dan masih ini membahas program kerja Ini yang lebih tepatnya ya Program kerja badan perjana pembangunan daerah provinsi Riau Terutama dalam RAD SDGs yang memang baru launching Tepatnya hari Kamis lalu ya Minggu lalu ini ya, Ibu Tuti ya Baru di launching, baru seminggu jalan ya Press-pressnya ya Tadi Pak Hasan sudah menjelaskan permasalahan utama di provinsi Riau Melihat, ditinjau, ternyata banyak nih Kenapa harus dilakukan perencanaan pembangunan ke depannya ya Agar Riau ini menjadi lebih baik lagi tentunya di mata dunia ya Harapan kita ya Pak Hasan ya Dan difokuskan di bidang apa Tadi juga terutama infrastruktur ya Karena kita memang menunjang pariwisata nih Mau diperkenalkan ke dunia luar ya Banyak banget wisata di Riau ini yang perlu dikembangkan Tentunya harus ditunjang dengan infrastruktur yang baik ya Untuk menuju tempat wisata tersebut Nah, baik, ini tadi sesuai dengan tema kita ini Ibu Tuti Pak Hasan SDGs Nah, mungkin untuk sebagian masyarakat Riau ini masih asing SDGs ini apa? Apa keterkaitan dengan pembangunan ini apa? Mungkin Ibu Tuti atau Pak Hasan bisa menjelaskan Apa itu SDGs atau pembangunan berkelanjutan ini? Silahkan Baik, tahun 2015 kita merupakan fase peralihan dari MDGs Jadi MDGs itu dulunya adalah kesepakatan negara-negara Di perspektif bangsa-bangsa Untuk mencapai tujuan pembangunan milenial Nah, itu ada beberapa PR-PR yang belum Tujuan-tujuan yang belum terselesaikan Maka PPB dan beberapa negara Membuat suatu konsep yang namanya SDGs Sustainable Development Goals Atau di bahasa Indonesia kan tujuan pembangunan berkelanjutan Nah, prinsip-prinsip dari SDGs itu Ada tiga, pertama inklusif, kemudian partisipatif, dan yang ketiga No One Left Behind Jadi, supaya pembangunan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia Bukan hanya masyarakat tertentu atau mendorong maju Tapi juga oleh seluruh masyarakat Dengan tadi prinsip No One Left Behind Tidak ada satupun yang tertinggal dari hasil-hasil pembangunan Kemudian partisipatif dan inklusif Jadi, pembangunan itu bukan hanya tugasnya pemerintah Tapi juga semua lapisan masyarakat baik Itu dia pemerintah, pemerintah, media, LSM, NGO, universitas, akademisi, kemudian bisnis Itu juga harus terlibat memikirkan bagaimana sih membangun masyarakat kita Nah, konsep ini ditawarkan oleh PPB kepada seluruh negara-negara di dunia Negara ketiga, negara maju Semua berkomitmen Nah, salah satunya pada tahun 2015 Pak Wakil Presiden kita diundang ke New York Untuk memberikan komitmennya Apakah Indonesia akan terlibat melaksanakan SDGs ini atau tidak Dan pemerintah Indonesia melalui Pak CK berkomitmen bahwa kita akan melaksanakan SDGs Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden tahun 2017 nomor 59 FF 59 tahun 2013 tentang peraksanaan tujuan pembangunan Amerika Berlanjutan Nah, SDGs itu apa sih? Ada 17 goals atau 17 tujuan ya Dan ini mencakup seluruh aspek pembangunan Kalau dulu kita hanya berpikir pembangunan itu ekonomi, sosial, dan lingkungan Tapi ada satu lagi yang menurut kita, menurut semua masyarakat ini bahwa ada satu aspek pentingnya yaitu hukum dan tetap kelolong. Itu dijabarkan dalam 17 goal. Pertama, goal satu itu tidak ada kemiskinan. Yang kedua, tidak ada kelaparan. Ketiga, kesehatan yang baik. Keempat, pendidikan berkualitas. Kelima, kesejahteraan gender. Keenam, itu air bersih dan sanitasi. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, kerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, industri dan inovasi. Kesepuluh, pengurangan kesenjangan. Kesebelas, kota dan masyarakat berkaitan. Dua belas, konsumsi yang bertanggung jawab. Tiga belas, aksi terhadap perubahan iklim. Yang keempat belas, tentang kehidupan di wawah laut. Keenam belas, kehidupan di darat. Keenam belas, ini yang tadi saya bilang. Hukum dan tetak olah-olah, bagaimana kita menciptakan pendamaian. Kemudian yang ke-17 adalah kemitraan. Jadi ada 17. Bukan hanya aspek ekonomi, hukum, dan inovasi juga. Goals-nya banyak ya. Dari poin 1 sampai 17, tapi dari poin 1 sampai 4. Ini berhubungan dengan indikator tadi ya. Indeks pembangunan manusia tadi ya. Kemislinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan. Jadi memang dari manusianya dulu nih ya, dibangun nih ya. Dijamin juga kesehatannya, pendidikannya, ekonominya. Sehingga ini juga bisa menunjang untuk pembangunan di suatu daerah. Seperti yang Ibu Tuti katakan tadi, bahwa pembangunan ini bukan hanya tugas pemerintah saja ya. Tapi juga semua lapisan masyarakat ikut membantu ya, untuk terwujudnya SDG sini. Karena banyak banget, 17 goals ya. Dan bidangnya bermacam-macam ya. Dan tentu untuk mewujudkan itu nggak bisa bekerja sendiri, Pak Pedanya ya. Harus bekerja sama dengan stakeholder yang terkait. Dan memang untuk di Provinsi Riau sendiri, Ibu, ini sudah dibahas ya. SDGs bersama dengan stakeholder terkait ini. Sudah berapa stakeholder yang ikut bergabung dalam rencana untuk mewujudkan SDGs ini, Ibu? Jadi salah satu komitmen dari kepala daerah kita, tahun 2016, kita sudah mulai melakukan, yang pertama itu advokasi. Advokasi kepada sektor non-pemerintah. Pemerintah dari pemerintah daerah, kemudian di instansi praktikal juga, kemudian kepada non-pemerintah. Nah, kebetulan kita dibantu oleh badan, salah satu badan BPP di Indonesia, namanya United Development Nation Development Goals, atau UNDP Indonesia, yang mendapatkan support dari TAMU TO Foundation. Nah, kebetulan memang wilayah kerja TAMU TO Foundation sendiri, di April Group itu memang Provinsi Riau. Nah, dengan itu mereka komit untuk bersama-sama membantu memikirkan bagaimana pembangunan kita sesuai dengan konsep SDGs. Nah, Gubernur, kita sudah mengeluarkan keputusan Gubernur, nomor 187, bulan Februari tahun 2017, membentuk tim koordinasi daerah pelaksanaan SDGs. Nah, tim koordinasi daerah ini, kita bekerja, output yang pertama adalah menyusun rencana aksi daerah. Nah, hasil dari advokasi itu, kita sudah memegang komitmen dari sektor non-pemerintah, untuk bersama-sama menyusun rencana aksi ini. Nah, itu kalau kurang lebih ada anggotanya ada 103 orang, 103 termasuk juga mungkin ada sekitar 80 institusi, pemerintah dan maupun non-pemerintah. Dan bekerja sama, dan hasilnya kemarin itu yang kita loncikan, suatu rencana aksi daerah yang isinya, apa namanya, kumpulan dari program-program dan kegiatan yang merupakan aksi, Rencana dari aksi-aksi yang akan kita laksanakan, baik pemerintah dan pemerintah untuk mencapai masing-masing tujuan tadi, 17 tujuan tadi. Dari 100 lebih anggota itu, anggota 100 orang ya Bu ya, lebih ya tadi ya, itu nanti tersebar nih, di seluruh Provinsi Riau, untuk bagaimana mewujudkan aksinya ini tadi ya Bu ya. Dan boleh dong, dibocorkan sedikit, programnya, program dari SDGs ini untuk kedepannya, mungkin Ibu bisa jelaskan, biar terbuka juga nih masyarakat, Oh, nanti kedepannya akan ada ini nih, di Provinsi Riau, silahkan. Jadi, waktu itu, tanggal 12 Juli, kita melancarkan sebuah dokumen yang masih, memang tahapannya masih banyak, di tahun 2016-2017 dan baru dilancarkan tahun 2018, kita menyusul sebuah dokumen, rencana aksi bersama, tentang SDGs ini, untuk semua stakeholder. Jadi, ada beberapa sektor non-pemerintah, yang menyampaikan bahwa mereka sudah punya juga program dan kegiatan. Salah satunya tadi, Tandang Foundation, mereka sudah punya program dan kegiatan di bidang pendidikan, kemudian juga bidang kesehatan, juga peningkatan perekonomian juga. Jompet Duafal tidak kalah banyak aksinya, menyampaikan bahwa program-program pengetasan kemiskinan itu, sudah banyak mereka lakukan. Cuma mungkin ada permasalahan yang memang harus dibahas di dalam tim koordinasi ini, apakah fokus dan lokasinya itu memang sudah tepat sasaran atau belum. Jadi, kita di dalam tim koordinasi ini membentuk forum ya, forum atau komunikasi, baik formal maupun informal, terhadap pekerjaan masing-masing. Misalnya, BINIDO-PATU apa, punya program untuk pengetasan kemiskinan, membantu peserta jaminan kesehatan yang tidak di cover oleh pemerintah. Mereka punya daftar orang-orang mana yang memang belum mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan, yang BPJS itu. Nah, pemerintah sudah punya mulai Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, punya daftarnya siapa yang mendapatkan bantuan yuran, kemudian siapa yang menjadi peserta jaminan sudah punya listnya. Di situlah kita sinergi di dalam tim koordinasi ini. Nah, jadi sekarang ini kita masih dalam tahap rencana. Implementasi ini memang sebenarnya sudah jualan. Jadi, salah satu tugas tim koordinasi selain kita masukkan rencana, ada meluang monetary dan evaluasi. Evalusinya bukan hanya pemerintah saja. Kalau pemerintah saja, tentunya, oh ya kami sudah bekerja, ini hasilnya. Tapi kalau pemerintah kan ada juga. Ada juga di tim kita, ombudsman juga. Jadi, semuanya terkontrol di situ. Oke, oke. Jadi, itu salah satu contoh tadi ya. Sinergi antara pemerintah dan non-pemerintah itu salah satu tujuan goals mengetaskan kepiskinan tadi ya. Karena banyak non-pemerintah juga program-programnya seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Dan itu hanya satu dan banyak lagi nih, bahasinya, yang sudah bekerjasama. Tadi ada 80, lebih kurang 80 institusi yang sudah bekerjasama untuk memwujudkan SDGC ini ya. Baik, Semua Isnar, kita break dulu Pak Hasan dan Ibu Tuti. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Pekan Baru Insight. Dan saya ingatkan kembali, yang ingin bertanya bisa SMS atau WhatsApp di 0811 757 1018. Ya, 101,8 semuanya radio Pekan Baru. Semua Isnar masih di Pekan Baru Insight, masih bersama Pak Hasan dan Ibu Tuti di sini ya. Kita ini memang baru launching nih ya, rencana aksi daerah berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Terutama di Provinsi Riau, karena memang ini Provinsi Riau sebagai daerah pertama nih ya, yang launching RAD. Provinsi lain belum ada ya Ibu ya. Cepat jalannya Provinsi Riau ini ya. Dan tadi memang sudah dijelaskan oleh Ibu Tuti beberapa program nih ya, untuk mewujudkan SDGC ini. Nah, kalau ini baru rencana-rencana ya, dalam tahap nih, untuk keberhasilan itu ya. Ada nggak sih atau tolak ukur atau indikator yang digunakan nih Ibu Tuti atau Pak Hasan, untuk biar berhasil program SDGC ini. Silahkan. Ini Pak Hasan atau Ibu Tuti, silahkan. Baik, pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa SDGC itu sendiri merupakan konsep berpikir. Jadi, konsep berpikir yang akan diintegrasikan ke dalam konsep perencanaan pembangunan daerah. Nah, jadi, di mana SDGC itu, dia sudah ada, tadi ada tujuan ya. Kemudian ada indikator-indikator yang harus dicapai. Katakan, kita bicarakan masalah penduduk miskin tadi ya. Pada tahun 2030, mengentaskan penduduk miskin. Itu tujuan daripada SDGC. Kemudian, bagaimana kita dianggap berhasil. Tentu ada indikator-indikator yang harus diikuti. Jadi, salah satu indikatornya misalnya menurunkan persentase penduduk miskin, baik laki-laki maupun wanita. Jadi, dengan begitu, maka konsep berpikirnya perencanaan pembangunan adalah kita sudah berpikir spesifik. untuk menurunkan kemiskinan laki-laki maupun perempuan, tentu ada hal-hal yang harus dilakukan dan sesuatu yang terukur. Jadi, tidak mengambang lagi. Jadi, SDGC itu dia mempolakan perencanaan pembangunan dengan sesuatu yang terukur. Jadi, ini konsep berpikir yang akan diwujudkan seperti itu. Dan tentu nanti ada indikator tersendiri dari kacamata Bepeda yang berhasil atau enggaknya. Atau juga mungkin dari kacamata stakeholder lainnya, Pak Asan. Atau mungkin Ibu Tuti mau menambahkan? Jadi, untuk mencapai tujuan-tujuan SDGC 17 tadi, itu kita ada di dalam rejana, kita punya target. Berapa jumlah indikator yang harus kita laksanakan itu kalau sesuai dengan kewenangan pemeriksaan itu ada 235 indikator. Banyak ya? Dari 17 itu, ada 235 indikator. Nah, yang paling banyak itu di pilar sosial, gol 1, gol 2, gol 3, gol 4, dan gol 5, itu ada sekitar 117 indikator. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan bahwa fokus pembangunan kita adalah di pembangunan manusia. Itu di pembangunan manusia. Contoh indikatornya, bisa saya sampaikan, contohnya di bidang kesehatan, angka kematian ibu, Nah, itu merupakan salah satu isu-isu nasional ya, angka kematian ibu itu bukan hanya masalah kesehatan saja. Masalah lain juga terlibat di dalam hal ini. Kemudian, yang paling penting sekarang ini adalah stunting. Nah, salah satu di program nasional yang bagaimana cara kita mengurangi stunting. Itu Pak Wapra sendiri yang mengimpin untuk program mengatasi masalah stunting. Ada satu daerah yang menjadi fokus penjelasan masalah stunting. Ini ada satu daerah kita, satu di Rokanghulu ya. Nah, itu juga salah satu indikator SDGs. Jadi, yang 117 di pilar sosial dan 235 di pilar lainnya itu, itu memang semua kita sudah tentukan targetnya. Contoh, di rencana aksi itu ada indikator bagaimana kita meningkatkan angka, contoh ya, di bidang-bidang angka partisipasi murni untuk SMA. Nah, sekarang SMA ini kan sudah kewenangannya provinsi. Kalau dulu ya, kebupaten-kota, 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 kebupaten-kota provinsi. Berapa sih targetnya? Kita sudah tentukan dari tahun 2016 kita 56,71 persen. Kemudian di tahun 2017 kita ada capaian mencapai 60 persen. Dan di 2019 kita target di 63,20 persen. Jadi, semua yang berusia SMA itu harus masuk SMA. Itu bertahap memang. Dan di 2030 artinya memang harusnya 100 persen. Dan kita nanti akan melakukan analisis. Sebenarnya untuk satu indikator itu saja, kita bisa sampai 2030 sampai mana sih dan berapa gap-nya. Atau memang ada target ini kan sudah dibuat nih ya, rencana aksi daerahnya mungkin untuk 2 tahun ke depan dulu sebelum 2030 nih ya. 2 tahun ke depan mungkin ada target sudah sampai sekian persen mungkin gitu. Itu mungkin ada juga ya Ibu ya, dicanangkan untuk keberhasilan SDGs ini diterapkan di Provinsi Rio ya Ibu ya. Oke, kita ke SMS boleh? Kita coba ke SMS. SMS ada, tidak ada namanya. Menanyakan bagaimana jika pihak swasta membangun tidak sesuai dengan prinsip SDGs maksudnya mungkin ya. Apakah ada sanksi ini? Nah, ini kan tadi Ibu Tuti menjelaskan bukan hanya pemerintah, tapi juga non-pemerintah bekerja sama ya. Bagaimana caranya mengwujudkan SDGs ini? Karena banyak tadi ya, terutama ada lingkungan juga tadi ya Ibu ya. Nah, gimana nih kalau pihak swasta membuat pembangunan lah ya, tapi di luar prinsip SDGs ini ada sanksi atau enggak atau gimana ini? Pada prinsipnya, kita pemerintah ya, mendukung segala bentuk pembangunan. Iya, iya. Namun SDGs ini sebagai, boleh dikatakan sebagai pola, bagaimana pembangunan-pembangunan yang ideal, yang memerhatikan lingkungan juga, bagaimana agar pembangunan itu tidak memihak sebelah. Oke, jadi dalam pembangunan, katakan jangan ada orang lain yang dirugikan, itu diminimalisir. Kalau mengenai sanksi, tentu saja itu payung hukumnya adalah peraturan dan ketuaan. Jadi mungkin SDGs tidak pada ranah tersebut mengenai sanksi, tetapi tetap ada undang-undang peraturan yang bisa dikenakan sanksi apabila melanggar. Oke, oke. Iya, silakan. Saya ingin bisa ditambahkan, jadi kemarin juga sudah ada pembicaraan juga, kita sudah konsultasikan juga dengan Pak Penas, yang merupakan pengampu kita di BIMP Perencanaan. Pertama, mereka mungkin mengapresiasi apa yang sudah langkah-langkah yang kita lakukan di Provinsi Rio, yang sudah melibatkan pihak norm pemerintah, yang sudah terlibat dalam pembangunan. Nah, kita sudah sampaikan juga bahwa bagi sektor norm pemerintah yang memang terlibat aktif di dalam pembangunan dan itu memang diakui dalam dokumen rencana aksi daerah ini yang merupakan dokumen bersama. Artinya itu kan sudah sebuah pengakuan bahwa non pemerintah itu berperan juga dalam pembangunan. Nah, itu kita ada juga yang dari pemerintah yang dari pihak suasana menyampaikan, kalau begini ada nggak insentifnya, mungkin bukan saksi ya istilahnya, insentif dan disinsentif. Apakah nanti dalam bentuk keringanan pajak atau seperti apa, itu bentuknya itu sudah kita sampaikan ke Pak Penas, sudah kita sampaikan juga ke Kamen Dagri. Jadi, pemerintah juga harus aware bahwa swasta itu banyak perannya, swasta itu banyak juga kontribusinya. Dan itu dilegifinasi atau dilegalkan dalam sebuah peraturan daerah, peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah yang menyatakan mereka diterima, bahwa mereka diakui bahwa mereka juga berpartisipasi dalam pembangunan. Mungkin bukan saksi, tapi insentif dan disinsentif, dan itu akan kita meminta juga bagaimana secara nasional dibuat kebijakan yang memang secara nasional yang akan diterapkan di seluruh kota. Oke, nanti ada kebijakan yang disepakati bersama lah ya, antara pihak pemerintah dan non-pemerintah swasta, bagaimana untuk mewujudkan SDGs ini bersama-sama. Karena memang tidak bisa bekerja sendiri pemerintah ya, Ibu ya. Oke, ini ada Lisa di Panam. Ini masih belum begitu paham nih, katanya dengan program yang sudah dipaparkan, manfaat dari program ini untuk masyarakat apa ya, katanya. Kemudian target yang dicapai, tadi mungkin bisa ditambahkan sedikit, seperti apa, makasih. Itu saja. Mungkin, ini kan masih dalam tahap perencanaan tadi ya, rencana aksi daerah. Nah, nantinya ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan kita selanjutnya, ini akan berdampak langsung nggak sih ke masyarakat nantinya, ini sesuai dengan pertanyaan Lisa juga, apa nih nanti yang akan masyarakat terasakan dari SDGs ini untuk pembangunan sendiri ya, silakan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Asam tadi, SDGs itu adalah konsepnya ya. Iya, konsepnya. Konsepnya, berpikirnya. Berpikirnya, bukan berpikir lama lagi bahwa itu tugasnya pemerintah, untuk masyarakat juga sebagai, bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai objek pembangunan. Nah, tentunya kalau masyarakat sebagai objek pembangunan, mereka akan adalah penerima manfaatnya. Nah, di dalam SDGs itu, program-programnya memang sudah jalan. Jadi, kita mau di dalam rencana aksi daerah itu, kita sudah memetakkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu kita kan periode untuk rencana aksinya kan 2017 sampai 2019. Jadi, yang 2017, kita akan evaluasi ini. Evaluasinya bersama-sama juga. Kita akan melakukan evaluasi melalui data, monitoring juga ke lapangan, apa yang sudah dilasakan. Contoh, kemarin kita ada juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap goal 1, bagaimana terhadap akses terhadap pelayanan dasar. Akses pelayanan dasar itu contohnya satu akte, akte kelahiran. Kan wajib tuh, semuluh penduduk harus mendapatkan arti kelahiran dan kartu tanda penduduk, organisasi pendudukan itu harus punya. Nah, kita sudah beberapa kali juga bersama, bukan hanya kami saja, tapi juga pemerintah juga terlibat, bagaimana sih sebenarnya masyarakat itu sudah ada akses atau belum? Apakah ada biaya atau tidak? Kemudian, apakah masalahannya, itu sudah kita evaluasi. Jadi, dengan melalui tim ini, tim koordinasi ini, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, melalui organisasi masyarakat, melalui NGO, atau melalui pihak-pihak yang lain, bisa disampaikan ke tim koordinasi. Oke, yang jelas, bisa lah langsung kita lihat ya, nanti masyarakat bisa rasakan, kalau ada keluhan itu, banyak ya, stakeholder yang berhubungan dengan itu, ya tadi ada ombudsman juga ya, untuk pengaduan-pengaduan media juga. Iya. Oke, kita break lagi, Ibu Tuti, Pak Asan, dan Sumaistar, masih kita tunggu, masih satu sesi terakhir lagi, kita akan berbincang mengenai SDG sini, tetap di 101.8 Smart Radio Pekan Baru. Iya, Sumaistar, kembali lagi di Pekan Baru Insight, dan kita sudah di sesi terakhir, nggak terasa ya, perbincangan kita sudah mau berakhir saja. Udah dimenit-menit terakhir, tapi mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, sebelum kita tutup, ini seperti yang kita tahu, ini Provinsi Riau, Provinsi pertama nih, yang me-launching RAD, atau Rencana Asi Daerah SDG se-Indonesia, ini kenapa nih, apakah memang Riau, menjadi Provinsi, percontohan nantinya, untuk permunculan, atau seperti apa ini, Ibu Tuti, atau Pak Asan, silakan. Iya, kebetulan ini kesempatan, yang penting sekali, bahwa kita diberikan, bagian tips dari UNDP, kemudian juga komitmen, juga kepala daerahnya cukup tinggi, kemudian kita juga sudah membentuk, tim koordinasi, dan di-support sehari-harinya, oleh tim sekretar SDG, Pak Asan, yang salah satu adalah, koordinasi untuk belau sosial, jadi kalau misalnya, kita bicara tentang masalah sosial, bisa bicara dengan Pak Asan. Bisa ketemu dengan Pak Asan ya, jadi kami kebetulan, dari tahun 2017, karena memang, secara nasional, kita sudah menjalankan komunikasi, dengan Pak Penas, dan Sekretar SDG Indonesia, di bawah Pak Penas, koordinasi Pak Penas, jadi sudah ada beberapa provinsi, yang datang ke sini, untuk belajar, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banten, Surah Mata Selatan, Borontalo, dan terakhir kemarin, dari Kalimantan Tengah, Banyak provinsi-provinsi lain, yang belajar ke kita, jadi harapannya, supaya juga kita, tidak terlena, dengan, bahwa kita adalah, provinsi pertama, yang mengimplementasikan SDG, dan mempunyai, rencana aksi dari SDG, yang paling kerja, yang paling berat, yang paling penting, adalah bagaimana, kita mengimplementasikan, yang kedatangan. Itu tantangan, Tantangan yang berat sekali, jadi dokumen itu, bukan hanya disimpan di Baperda, setumpuk begitu, tanpa dibaca, tanpa diimplementasikan. Jadi rencana ke depan, sudah banyak, yang akan kita rasanakan, salah satunya, kita bagaimana, menghimpun semua data-data, untuk mengukur, capaian pembangunan kita, dengan, forum satu data, satu peta Rio, itu salah satu, yang pertama, kemudian, yang kedua, bagaimana, cara kita mengkampanyekan SDGs ini. Kemarin, waktu ada recara launching itu, ada, salah satu NGO pemuda, yang berkomitmen untuk mengkampanyekan SDGs di kalangan pemuda. Jadi mereka akan launching sekitar bulan November, tentang Rio SDGs for You. Dan itu mungkin, saya tidak tahu di provinsi lain, sudah ada apa-apa. Cuma kalau dari statementnya Bapak Nas, kalau untuk memang, informasi SDGs memang real yang penting. Oke. Jadi ya, bisa jadi percontohan, tadi sebanyak provinsi lain, yang berlajar dengan provinsi kita ya. Dan, memang seperti di awal tadi, bukan hanya kerja pemerintah, semua aspek masyarakat, harus bekerja sama, untuk mengwujudkan SDGs, karena memang ini, untuk kepentingan kita semua juga ya. Kalau pembangunan provinsinya, baik, tentu kita bangga nih, menjadi masyarakat real ya Ibu Tute ya. Oke, setelah akhir nih, sebelum kita tutup, mungkin bisa Ibu Tute, Tepuasa memberikan closing statement, untuk smart listener, terutama mengenai pembangunan, keberlanjutan pembangunan ini, silakan. Ya, baik. Jadi, kita menyadari bahwa, pembangunan itu, akan juga berdampak negatif ya. Maksudnya, ada sumber daya yang diambil, dari pembangunan tersebut. Nah, pemikiran-pemikiran pembangunan berkelanjutan, ini tentu sudah lama. Sudah lama ditulukan dari PBB, dan ini berkembang. Nah, saat keluarnya SDGC ini, mungkin merupakan kesempatan, bagi kita semua, jadi kita mengajak, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, dan swasta lainnya, untuk terlibat pembangunan, dan marilah kita bangun, Indonesia, khususnya provinsi Riau, dengan ramah nyikungan, berkelanjutan, dan secara bersama-sama. Oke. Ibu Tuti, mau menambahkan? Oke. Sesuai dengan, kensif SDGs, yang memfokuskan kepada, 3P ya, planet, people, prosperity. Bagaimana cara kita, membangun masyarakat, kemudian menghormati bumi kita, dan bagaimana cara kita, menciptakan perdamaian. Kemudian satu lagi, partisipati, inklusif, dan no one left behind, itu yang harus kita pegang, bahwa, pembangunan bukan hanya, tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab, kita bersama. Oke, pembangunan dalam semua aspek tentunya ya, keren sekali itu ya. Oke, mungkin terakhir bisa nambahin, kalau ada masyarakat yang, mau teluk kesah, atau apa gitu ya, mengenai pembangunan di Perusiria, mungkin ada hot ininya, kemana ini gitu. Kami di, berbeda Provinsi Rio, kebetulan sudah ada, sekretariat untuk SDGs Provinsi Rio, jadi, apabila ada yang ingin berdiskusi, mengenai masalah-masalah pembangunan, kalau untuk curhat mungkin, ada forumnya tersendiri ya, untuk misalnya layanan publik, kita bisa ke Umbudsman, tapi kalau kita bicara tentang pembangunan, silakan di, layankan email ke, rio.sdgs.gmail.com, atau bisa datang langsung ke, sekretariat SDGs Provinsi Rio, di kantornya di, Bepeda Provinsi Rio, Jalan Kejimadaan, nombor 200. Oke, jadi mungkin ada nih, yang punya ide nih ya, untuk mengembangkan SDGs ini, bisa langsung nanti berdiskusi di sana ya, ketemu, bahasan atau Ibu Tuti nanti ya, bahasan, ada tim di sana nanti ya, bisa langsung di sana, karena ini memang PR kita semua ya, bahasan Ibu Tuti, bukan PR pemerintah saja, baik, bahasan Ibu Tuti, terima kasih atas kehadirannya, berguna sekali diskusi kita hari ini ya, gimana caranya kita membangun, Provinsi Rio menjadi lebih baik lagi, terutama di awal, membangun manusianya dulu tadi ya Ibu ya, Oke, semuanya senar, demikian perbincang kita di Pekan Baru Insya, semoga informasi atau apapun yang kita bicarakan hari ini, bisa membuka pikiran kita ya, dan terima kasih juga atas interaksinya, mohon maaf SMS yang tidak kebaca ya, mungkin lain waktu kita bisa berbincang lagi di sesi selanjutnya, oke, saatnya saya Gusti Rosa, saya Duti, saya Hasan, kami bertiga pamit, selamat pagi, dan tetap di seru 1,8 Smatera di Opekan Baru.